Oke selamat siang pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan membahas tentang satu hal yang sangat bermanfaat dan kali ini diluar dari materi PPKN seperti biasanya karena channel ini tidak hanya membahas tentang materi PPKN maka bagi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe karena mudah-mudahan siapa tahu perlu dan siapa tahu bermanfaat bagi adik-adik sekalian nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut kami cukup penting untuk adik-adik dalam menghadapi ujian-ujian seperti misalnya ketika adik-adik mau masuk ke IPDN nah ini ada beberapa soal diantaranya itu soal tes intelijensi umum atau TIU nah TIU ini banyak sekali misalnya ada sinonim, antonim namun pada kali ini kita akan membahas khusus kepada perkalian perkalian saja nah perkalian ini sebenarnya mudah-mudah sulit mudah-mudah sulit sebenarnya mudah tetapi karena kita punya waktu yang sedikit karena kita juga harus menjawab soal yang lain sehingga kita seringkali melewatkan perkalian terutama ketika kita melihat perkalian yang ada koma-komanya belum lagi ada per-pernya nah itu sangat menyulitkan bagi kita nah pada kali ini karena kita belajar tentang trik nah tentu dalam mengerjakan perkalian ada triknya triknya itu kita tidak perlu mencari detail dari jawaban misalnya jawabannya 1,725 kita tidak perlu mencari jawaban seperti itu kita hanya untuk mencari nilai yang mendekati oke nilai yang mendekati sehingga itu bisa menghemat waktu dan menjawab dengan tepat nah misalnya kita punya soal seperti ini 2,20 dikali 0,75 ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 8 nah ketika kita melihat soal seperti ini kadang-kadang males waduh soal ini mudah tapi mengerjakannya itu lama nah sesuai dengan trik apa yang sudah kami beritahukan di awal maka kita tidak perlu mencari detail tidak perlu kita hanya perlu untuk mencari nilai yang mendekati maka dari itu karena ini ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian maka kita operasikan dulu yang perkalian dan pembagian baru nanti kita dijumlahkan nah pertama ini 2,2 dikali 0,75 tentu sulit sekali untuk mengerjakannya bukan sulit ya maksudnya ribet atau lama gitu mengerjakannya jadi kita mencari nilai yang mendekati saja nilai yang mendekati itu 2 yang paling enak saja kita lakukan 2 dikali 0,75 hasilnya adalah 1,5 nah 1,5 ini karena kita masih menyisakan 2,2 ini 0,2 maka 1,5 nya itu pasti plus-plus bentah berapapun itu 1,5 plus-plus nah yang berikutnya kita operasikan 3 per 5 karena dia bagi kita balik menjadi perkalian kali 8 per 1 oke nah 8 per 1 sama dengan 24 per 5 berapa hasilnya karena ini 24 berarti tidak mungkin 5 karena 25 per 5 kan 5 berarti nilainya adalah 4 plus 4 plus plus kita jumlahkan 1,5 plus 4 adalah 5,5 cari nilai yang paling mendekati 5,5 oke jadi adik-adik tidak perlu kalian menjawab detail jawaban cukup saja mencari nilai yang paling mendekati misalnya pilihan yang nomor 1 pilihan yang A 1,89 B itu 10,05 C itu 15,5 D itu 9,8 E 5,9 nah paling mendekati dari 5,5 adalah 5,9 nah jawabannya seperti itu jadi kalian tidak perlu mencari detail jawaban hanya perlu mencari yang paling mendekati oke oke mau soal lagi oke bagi adik-adik yang ingin menyelesaikan beberapa permasalahan tentang soal-soal kalian bisa kasih komen di bawah nanti kita share bagaimana triknya biar mudah dalam menjawab terutama soal-soal untuk masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi atau persoalan-persoalan yang ada di sekolah terima kasih kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh